Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo selamat sore saya Jeptovers Jumpa lagi bersama saya Yudha Dan selanjutnya hari ini saya akan membuat Masakannya seger-seger nih Kita akan membuat yang namanya Ikan dengan tomah Langsung saja yuk kita kenalin Bahan gulanya Yang pertama disini kita membutuhkan 500 gram ikan kakak Yang sudah dipotong-potong Kemudian 2 siung bawang putih Setelah itu kita membutuhkan 3 buah cabai merah besar yang sudah dihapuskan 2 lembar daun jeruk yang sudah dibuang Tulang daunnya Kemudian 2 batang serai yang sudah dimemakan 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong 10 batang kucai Yang sudah kita potong 3 cm 3 sendok teh garam 1.4 sendok teh merica bubuk 2 sendok teh gula pasir 1.500 ml air 1 sendok makan jeruk limau Dan yang terakhir adalah 2 sendok makanan minyak untuk menunis Nah seselah pas Jangan lupa absen ya Kita mau tau nih Yang yang si Ya lupa Instagram dan Facebook Bisa aja sedap sore Hari ini tuh datang aja sih Dan kalau misalnya seselah pas Ingin ada yang ditanyakan Dari resep kita hari ini Langsung aja Tulis di kolom komentar kita Dan kalau misalnya seselah pas Juga ada Yang ini ditanyakan Dari resep kita pada sore hari ini Langsung aja Tulis di kolom komentar kita Yuk Seselah pas Yang pertama Kita bisa Menumis bawang putih Jadi ini kita panaskan dulu Minyaknya Oh ya nih teman-teman seselah pas Boleh nanya-nanya nih Dan jangan lupa absen ya Biar kita tau nih seselah pas Tampaknya dari mana aja Nah ini kita harus panaskan dulu Sampai sudah benar panik Masa selamat Masa ingatkan ya Gimana caranya kita Yaitu Memang minyak kita sudah panas Yaitu Kita taruh Spatula di sini Spatula aja Ini udah ada asli dari musya Harkati nolong Harkati nolong Halo selamat sore Masa dan dari Health Daun kucai bisa diganti dengan daun apa ya Untuk daun kucai sendiri Seselah harus bisa ganti menjadi daun daulang Ataupun daun ketumbar ya Untuk menambah aromanya Wah lihat kalau daun ketumbar Jadinya lebih wangi ya kakak ya Kepulangat Ayo setelah pas Boleh banget nih absen-absen Biar tau nih Nantungnya pada dimana aja Oh iya Kita kan hari ini menggunakan kakak merah ya Kalau misalnya sesuatu smock yang telah kena Boleh banget Tapi yang penting Ikannya harus Ikan yang memiliki daging yang kuat Maksudnya di sini adalah Supaya tidak hancur ketika dirubusan Nah tuh ada yang nanya nih kak Dari temen kita bisa di Instagram Hari ini kita lagi bikin apa sih Kita sore hari ini lagi ngebuat Yang namanya Sup ikan tomat Ada yang absen nih Dari kebayoran baru kak Dih Halo kebayoran baru Nah selesai Kita masukin bawang putihnya Bawang putihnya harus kita tunggu dulu Sampai sedikit kecokelatan Nah ini kami mungkin bawang putihnya diguprak Gak digunik aja Ya sebenernya kalau misalnya untuk ditiris juga boleh ya Satu of box Opsional aja Tapi memang kita menginginkan Sekali ini teksturan tidak terlalu hancur Jadi makan kita jukur aja Saya ingin lagi nih buat apa Terus diopter ini dari saling deh langsung terlantai Halo Halo Jauh juga ya Kita hari ini lagi buat sup tomat Sup ikan tomat Ikan tomat ini pasti rasanya yang suger banget Tomatnya yang kaya udah ya Seseorang pas kalau misalnya di rumah Susah Di tempat seseorang pas susah Menemukan ikan kakaknya Kalian bisa ganti ikan pati Nah oke Setelah itu kita masukkan cabai merah Kita masukkan cabai merah Kita masukkan cabai merah Kita masukkan cabai merah Dan jam jiru kita masukkan cang jiru Nah ini kenapa ya Pak Nah ini kenapa ya Kadang ini kita sudah banyak-banyak pakai daun jiru daun jeruk itu bisa hilang kalau misalnya terlalu lama dipanaskan. Daun jeruk ini katanya ada yang tulangnya harus diuangkan dulu ya Pak Yoder? Iya, betul banget. Itu juga salah satu menjadi faktor kenapa sih daun jeruk itu aromanya tidak keluar. Jadi seselopet kalau misalnya mau menggunakan daun jeruk, tulangnya harus diuang dulu ya. Nah ini kita harus tumis sampai benar-benar matang. Jangan sampai kita masukkan yang bahan berikutnya tapi bumbunya belum matang. Oh iya nanti bakalan lambu ya Kak ya? Ada yang tanya nih dari teman saya tadi Facebook, Kak gimana sih cara ini menghilangkan bau amis? Ya, untuk menghilangkan bau amis pada Kak, kalian bisa memberikan daun jeruk nipis. Setelah itu kalian bisa juga tambahkan garam selalu susup ratanya. Nah itu kalian bisa dihasilkan di menari sana. Itu menjadi salah satu cara untuk menghilangkan bau amis pada Kak. Ini juga ngasih rasa ya, Tai? Ada yang banyak lagi nih. Masak apa sih nih, Kak? Banyak yang ketinggalan. Kita harinya lagi memasak itu ikan tomal. Nah ini kita bisa masak-masak. Nama saya apa-apa? Sube, oleng gerak-pen dari Jogja. Halo, sama sekali Jogja. Ada oleng dari Sanggerang, Kak. Halo, Sanggerang. Ada juga yang apa, dari komentar kita di Instagram dan di Risa Iyung. Halo, Risa Iyung. Bisa banget, jadi aromanya lebih curmangi nanti ya hasilnya Nah ini kita biarkan, kita masak sebentar ikannya Tapi kalau lagi masak kayak gini jangan terlalu banyak diaduk ya kak? Betul, jadi kalau misal kita menggunakan ikan jangan terlalu sering diaduk karena ikannya bisa hancur Kalian bisa mengaduknya satu kali saja Oh ini kak, ada yang tanya, kalau misalnya untuk mengetahui ciri-ciri ikan segar itu kayak gimana kak? Nah ini penting banget kalau masak lovers untuk mengetahui ikan terlalu masih segar atau enggak Kalian bisa lihat dari warna matanya Kalau masak lovers melihat warnanya itu, matanya sudah merah, merah banget Itu menandakan bahwa ikan tersebut sudah tidak segar Lebih baik kalian bisa mencari ikan yang warna matanya masih sebenih Itu bisa menjadi salah satu penandakan bahwa ikan tersebut masih segar Terus juga ketika kalian menekan bagian ikannya, itu dagingnya dia tidak akan kembali lagi Itu menandakan bahwa ikan tersebut sudah tidak segar Sekarang kalian harus benar-benar waspada karena sekarang banyak banget ikan-ikan yang dijual dengan cara yang menipu ya social lovers Betul Terus ada juga nih kak yang ditanyainya, Santi Bojo Etrias dari Palangkaraya Katanya kalau ikannya itu bisa diganti pakai ikan-ikan ini enggak sih kak? Bisa ya social lovers, kalian bisa diganti dengan ikan patin, ikan kakak putih juga bisa Nah ini sekali gue menjawab pertanyaan dari teman kita yang di Instagram juga ya Nah kak kan kalau misalnya nonton di Instagram like itu cuma bisa 24 jam nih kak Kalau mau nonton ulang lagi bisa dilihat di mana sih? Ya social lovers langsung bisa aja nih, buka di Facebook kita, bisa dilihat sedap Search aja langsung keywordnya, itu langsung save otomatis di bagian video Terus selain itu juga kita punya youtube channel social lovers Kalian langsung save aja youtube channel kita di social sedap Disitu banyak banget resep masakan dan juga tips-tips yang pastinya sangat terguna Ya udah teruji juga ya kalau ada ya Betul Terus ada yang apa-apa nih dari kira Melan dari Wah kayaknya mantap tuh Wah iya nih Setelah itu kita bisa tambahkan air disini Tolong jangan Pernilai Kamu S Wild